Aku dalam tahun ini dapat keuntungan 10 juta Allah beri lebih daripada 10 juta itu Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Dan berkata Imam Makhul Seorang tabi'in yang masyur rahimahullah Tidak ikhlas seseorang hamba selama 40 hari Kecuali pasti tampak pancaran hikmah Daripada hatinya dan lidahnya Maksudnya adalah bahwasannya Orang yang bisa ikhlas beribadah kepada Allah Selama 40 hari berturut-turut Maka dia akan diberi Allah kelebihan Berupa tampaknya hikmah dari hati dan perkataannya Orang yang mampu ikhlas beribadah kepada Allah Selama 40 hari Maka dia akan diberi Allah kelebihan Diberi Allah keutamaan Berupa dipenuhi hatinya dengan hikmah Dan lidahnya pun akan mengeluarkan kata-kata hikmah Hikmah itu macam-macam pengertiannya Yang paling inting Yang paling mudah adalah Hikmah itu bisa diartikan dengan Al-ilmu nafi' Ilmu yang bermampat Jadi orang yang mampu ikhlas Selama 40 hari Maka hatinya dipenuhi oleh Allah Dengan ilmu yang bermampat Dan keluar dari lisannya Ilmu-ilmu yang bermampat Dan berkata sahal at-tustari rahimahullahu ta'ala pula Si siapa yang zuhud hatinya selama 40 hari Mesti tampak baginya karamah Barang siapa yang zuhud hatinya Selama 40 hari Jadi artinya Orang ini selama 40 hari Hatinya itu Tidak ada Memikirkan Dunia Orang ini selama 40 hari Hatinya kadada memikirkan dunia Arti dunia itu adalah Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Sesudah dia mati Itu artinya dunia Siapa yang zuhud Siapa yang Mencegah hatinya Daripada Memikirkan Sesuatu yang Tidak Bermanfaat Sesudah dia mati Selama 40 hari Artinya dalam 40 hari itu Pikirannya itu Kadada Memikirkan Menang Kada Bermanfaat Sesudah dia mati Jadi pikirannya itu selalu Yang menjadi kebaikannya Sesudah mati Selama 40 hari Hanya demikian Pemikirannya Isi hatinya itu adalah Sesuatu yang Memberikan dia Keuntungan Sesudah dia mati Pasti tampak Baginya Karamah Tampak Baginya Karamah Dan siapa yang Tidak Tampak Baginya Karamah Maka Sesungguhnya itu Berpuncak Dari Pada Ketiadaan Benar Zuhudku 40 hari Misalnya Aku Zuhud 40 hari Tapi Kadada Dahak Karamat Itu Menunjukkan Bahwa Zuhudnya itu Belum Benar Berarti Dalam 40 hari Ada Memikirkan Hal-hal Yang tidak Berguna Sesudah Dia mati Lalu Ada Orang Yang bertanya Kepadanya Sahal Tustari Tadi Bagaimana Maksud Tampak Karamat Itu Orang Hatinya Zuhud Daripada Dunia Zuhud Daripada Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Sesudah Mati Maka Dia Diberi Allah Karamat Apa Karamat Itu Maka Beliau Menjawab Ia Mengambil Sesuatu Yang Dikehendakinya Seperti Apa Yang Dikehendakinya Dan Sekira-kira Dikehendakinya Artinya Apa Yang Dia Dikehendaki Apa Yang Dia Maksud Maka Ia Akan Dapatkan Sesuatu Yang Dikehendakinya Itu Nah Itu Karamat Yang Diberikan Allah Kepada Orang Yang Zuhud Tadi 40 hari Sudah Kelihatan Karamat Yang Yang Sesungguhnya Allah memberikan dunia Kepada orang-orang yang gemar dunia Allah berikan dunia itu kurang dari yang dikehendakinya Orang itu cinta kepada dunia Maka Allah memberikan dunia kepadanya itu kurang dari apa yang dikehendakin Misalnya orang yang cinta dunia ini Menargetkan dalam tahun ini harus dapat keuntungan sekian 10 juta Allah berikan sampai saat itu Nah kemudian lagi Allah memberikan dunia itu Kepada orang yang zuhud Melebihi dari apa yang dikehendakinya Nah kalau orang zuhud yang berkehendak Aku dalam tahun ini dapat keuntungan 10 juta Allah beri lebih daripada 10 juta itu Nah jadi itu mengharapnya karamat Itu artinya kelebihan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang zuhud terhadap dunia Orang-orang yang hatinya hanya memikirkan keuntungan-keuntungan sesudah dia mati Jadi zuhud itu artinya bukan orang itu miskin Bukan orang itu kaya Bukan orang itu fakir Bukan orang itu mampu Itu bukan masalah zuhud Zuhud itu adalah orang yang dihatinya Yang dipikirkannya Yang dipentingkannya Sesuatu yang bermampaat sesudah mati Nah itu orang yang zuhud Orang kaya banyak yang zuhud Orang fakir banyak yang kada zuhud Jadi kaya fakir itu kada berlaziman berkaitan dengan zuhud kada zuhud Sebab zuhud itu letaknya di dalam hati Bila orang itu pikirannya Yang dipentingkannya Hal-hal yang berguna sesudah mati Itu dia orang zuhud Tapi bila dipikirkannya hal-hal yang kada bermampaat sesudah mati Bila dipikirkannya hal-hal yang justru menyusahkan dia sesudah mati Nah ini kada zuhud narkannya Dan berkata lagi sahalat ustari rahimahullahu ta'ala Para ulama yang cerdik pandai telah melihat kepada hakikat ikhlas Maka mereka tidak mendapati lebih daripada bahwasannya ikhlas itu Jadilah segera pergerakan seseorang itu Dan diamnya ketika bersendirian Atau bersama orang lain tidak dicampuri Oleh sesuatu Sama ada nafsu atau apa-apa tujuan keduniaan Itu orang yang ikhlas Jadi ikhlas itu Ujar sahalat ustari tadi Mengatakan lagi Bahwa ikhlas itu artinya Orang yang bergeraknya Orang itu berdiamnya Tidak ada di dalam hatinya Untuk tujuan-tujuan keduniaan Nah itu ikhlas artinya Baik ini baik ibadah Baik ini kadah baik ibadah Tujuannya kadah-kadah keduniaan Ini pengertian Dunia Itu Banyak maksudnya Dengan-dengan dunia itu Duit bisa dikatakan dunia Pokoknya Sesuatu yang sebelum mati Itu disebut dunia Kenapa-napa yang sebelum mati nih Itu disebut dunia Sembah yang dunia Menuntut ilmu dunia Puasa dunia Naik haji dunia Bajari duit dunia Bajari bangkat dunia Pokoknya yang sebelum mati Itu disebut dunia Nah Lalu kemudian Si dunia ini Ada yang dijela Ada yang tidak dijela Dunia yang Kada dijela itu Dunia yang terpuji itu Dunia Yang Membawa Keuntungan kita Dunia yang Membawa Keselamatan kita Di negeri akhirat Nah ini dunia yang Terpuji Oleh karena Dunia yang terpuji ini Menguntungkan kita di akhirat Lalu disebut Jadi akhirat Dengerannya Padahal dunia juga Cuma karena dia terpuji Menguntungkan di akhirat Lalu disebut itu adalah Akhirat Nah sehingga Sumbah yang disebutkan Akhirat Nah apalagi Menuntut ilmu Disebutkan akhirat Ibadah-ibadah lain Itu disebut Akhirat Padahal pada dasarnya itu Adalah dunia Aku jernabi cinta kepada dunia Yang tiga hal ini Pertama Sumbah yang Nah Nabi kita mengatakan Sumbah yang itu dunia Karena itu sebelum mati Itu bujur aja juga Dipandang dari sebelum mati Sumbah yang itu Puasa itu Sadakah Menuntut ilmu Dipandang sebelum mati Itu dunia Tapi bila dipandang Bahwa itu berguna Sesudah kita mati Maka itu disebut Dunia yang terpuji Oleh karena dunia yang terpuji Maka seringkala disebut Orang dengan sebutkan Akhirat Jadinya Orang menuntut ilmu Padahal orang Yang cinta akhirat Orang suka Sumbah yang disebut Orang yang suka akhirat Orang suka bersedakah Disebut suka akhirat Padahal itu dunia Karena belum mati Nah tapi Karena tadi alasannya Nah ada dunia yang sebelum mati Yang tercelak Yang tercelak itu apa Dunia yang tercelak itu adalah Sesuatu-sesuatu yang sebelum mati ini Yang akan menyusahkan kita Sesudah mati Nah ini dunia yang tercelak Nah ini biasa dipakai Kalimat Dunia tercelak Ya iya ini dunianya Walaupun ibadah Ibadah yang kadah Menguntungkan sesudah mati Itu disebut Dunia yang tercelak Ibadah yang dilakukan Dengan kadah ikhlas Itu dunia tercelak Kadah bisa disebut Sebagai akhirat Karena kadah tak masuk Dalam golongan dunia terpuji Nah jadi bila ada hadis nabi Yang mengatakan misalnya Hubud dunia Ra' suhulli khati'ah Cinta dunia itu Pukuk segena dosa Dunia yang mana Dunia yang tercelak ini Nah dunia yang tercelak ini Artinya apa Sesuatu-sesuatu yang sebelum kita mati Yang akan menyusahkan kita Sesudah mati Nah yang menyusahkan kita Sesudah mati itu apa Satu Amal-amal maksiat Nah perbuatan-perbuatan Yang belum kita matinya Kita lakukan Maksiat Nah ini bakal menyusahkan kita Di akhirat Menyangsarakan di akhirat Apalagi Nah kesukaan Kegemaran Mencari yang halal Mencari yang halal Untuk bersenang-senang Di dalam dunia Nah ini termasuk Dunia yang tercelak Karena ini akan memanjangkan Hisapnya Karena di akhirat Membuat dia susah juga Di akhirat Tidak ada tujuan Keduniaan Tidak ada tujuan Keduniaan Artinya apa Karena ada tujuan Yang bakal menyusahkan Ini di akhirat Kainan Dan berkata As-sari as-sakati Rahimahullahu ta'ala Jangan engkau beramal Karena manusia Jangan engkau beramal Karena manusia Artinya Maksudnya Jangan engkau beramal Karena manusia Jangan engkau beramal Hendak mencari Pujian manusia Jangan hendak Beramal Karena Menghindari Cacian manusia Jangan hendak Beramal Mencari Pujian manusia Jangan hendak Beramal Mencari Kehormatan Yang diberikan Manusia Jangan hendak Beramal Mencari Upah Yang diberikan Manusia Nah itu Itu artinya Jangan engkau beramal Karena manusia Dan jangan engkau Meninggalkan Sesuatu Karena manusia Jangan meninggalkan Sesuatu perbuatan Karena Mengharapkan Pujian manusia Pernah mengharapkan Upah dari manusia Nah jangan Dan jangan Engkau memberi Sesuatu Karena manusia Dan jangan Engkau Membuka Sesuatu Amalan Karena Manusia Nah itu Ikhlas Menurut Imam As-Sari As-Sakati Tadi Kemudian As-Sidhku Adapun As-Sidhku Atau Benar Itu Maka Firman Allah Tahala Ya Ayyuhalladhina Amanu Taqullah Wa Kunu Ma'assadikin Maksudnya Wahai Orang Yang Beriman Bertakwalah Kamu Akan Allah Dan Jadilah Kamu Bersama-sama Dengan Orang Yang Benar Kita Disuruh Allah Untuk Jadi Benar Dan Disuruh Allah Bekumpul Lawan Orang Yang Benar Berkata Imam Al-Qusairi Rahimahullahu Ta'ala Benar Itu Ialah Puncak Segala Urusan Dan Dengannya Benar Pula Ia Menjadi Sempurna Dan Padanya Benar Pula Akan Tersusun Segala Urusan Itu Jadi Segala Sesuatu Itu Berhajat Kepada Benar Tubat Mesti Benar Ikhlas Mesti Benar Zuhud Mesti Benar Warah Mesti Benar Semua Kedudukan Kedudukan Yang Ada Dalam Agama Itu Berhajat Kepada Nengarannya Benar Itu Dan beliau Berkata Lagi Sekurang Kurang Benar Itu Ialah Sama Hal Yang Rahasia Dan Yang Tampak Itu Sekurang Kurang Benar Orang Yang Menampakkan Suka Tapi Hatinya Kedudukan Suka Itu Kedudukan Benar Nengarannya Karena Berlainan Antara Zahir Dan Betin Nengar Orang Yang Menampakkan Khusuk Tapi Kedudukan Khusuk Kedudukan Benar Nengarannya Dista Nengarannya Orang Menampakkan Jadi Benar Itu Baik Perkatahan Perbuatan Niat Keadaan Dan Lain Lainnya Namun Pada Pokoknya Semula Benar Itu Berada Pada Perkataan Perkataan Itu Ada Benar Ada Dista Itu Berlawanan Dista Lawan Benar Kedemau Berhimpun Benar Itu Apa Benar Itu Siddiq Artinya Arti Harpianya Arti Kalimatnya Benar Itu Menyampaikan Sesuatu Yang Terjadi Menyampaikan Sesuatu Yang Terjadi Nah Sedangkan Dista Menyampaikan Sesuatu Yang Tidak Terjadi Dista Nah Kemudian Benar Itu Kepada Allah Yang Pertama Kita Dituntut Jangan Menustahi Allah Itu Yang Pertama Nah Yang Kedua Hanyar Kita Benar Kepada Manusia Nah Manusia Itu Macam Pulang Tingkatannya Pertama Kita Mesti Benar Kepada Rasulullah Nah Yang Kedua Kita Mesti Benar Kepada Guru Kita Yang Ketiga Kita Mesti Benar Kepada Kedua Orang Tua Kita Yang Keempat Kita Mesti Benar Kepada Kawan Kawan Saudara Saudara Kita Dan Seterusnya Nah Bila Orang Itu Berani Berlusta Kepada Allah Apalagi Kepada Manusia Orang Tua Menlustai Allah Apalagi Manusia Di Dalam Sombah Yang Kita Disuruh Jujur Disuruh Benar Terhadap Allah Dalam Doa Ibtitah Contohnya Kita Mengatakan Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbir Alamin Apa Artinya Ini Di hadapan Tuhan Kita Besuara Inna Salati Bahwa Sombah Yangku Wamusuki Ibadah Ibadahku Wamahyaya Hidupku Wamamati Dan Matiku Lillah Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Nah Itu Pernyataan Kita Di hadapan Allah Amin Ternyata Kita Sombah Yang Kita Kada Karena Allah Ibadah Kita Kada Karena Allah Hidup Kita Kada Di Jalan Allah Mati Kita Dalam Keadaan Yang Tidak Diridahi Allah Berarti Kita Mendustai Allah Bila Orang Mendustai Allah Mendustai Yang Lain Apalagi Apalagi Allah Mendustai Nya Allah Mendustai Nya Dan Berkata Sahal Rahimahullahu Ta'ala Tidak Akan Mencium Bau Kebenaran Seseorang Yang Menipu Diri Sendiri Atau Menipu Orang Lain Menipu Diri Sendiri Menipu Orang Lain Menipu Diri Sendiri Menipu Orang Lain Seperti Menampakkan Ahli Ibadah Padahal Anda Menipu Diri Seorang Menipu Orang Lain Menampakkan Kehusuan Seorang Tidak Huso Menipu Diri Sendiri Menipu Orang Lain Disini Ayat Dan Berkata Zunnun Rahimahullahu Tahala Kebenaran Itu Pedang Allah Ia Tidak Diletakkan Keatas Suatu Kecuali Dapat Dipotong Artinya Artinya Orang Yang Benar Itu Orang Yang Pasti Mengalahkan Siapapun Walaupun Pada Awal Pertamanya Mungkin Dia Berada Dalam Keadaan Susah Tapi Akhirnya Orang Yang Benar Itu Pasti Menang Orang Yang Benar Itu Pasti Berada Di Atas Dan Berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi Rahimahullahu Tahala Orang Yang Benar Ialah Orang Yang Tidak Peduli Dengan Runtuhan Harga Dirinya Pada Pandangan Makhluk Asal Ia Dapat Membaikan Hatinya Tuh Pendapat Imam Harith Al-Muhasibi Orang Yang Benar Itu Yang Besifat Sidik Itu Orang Yang Kada Peduli Harga Dirinya Hancur Asalkan Dia Benar Ini Kada Gujur Kadang-kadang Seorang Sudah Nyata Kada Gujur Atau Dihina Orang Sarik Nah Itu Yang Jauh Daripada Sifat Sifat Jujur Seorang Sudah Kada Jujur Dihina Orang Sarik Dua Kali Luputnya Satu Seorang Sudah Kada Jujur Dihina Orang Dianggap Orang Merusak Harga Diri Nah Itu Dua Kali Luput Karena Kalau Orang Sifat Jujur Benar Itu Dia Kada Jadi Masalah Harga Dirinya Runtuh Dia Kada Masalah Citranya Buruk Di Hadapan Umat Masyarakat Asal Hatinya Bagus Asal Hatinya Bagus Harga Diri Citra Nama Baik Itu Kita Jaga Di Hadapan Allah Kalau Kita Ikhlas Kita Allah Haja Yang Kita Jaga Harga Diri Kita Jangan Runtuh Di Sisi Allah Di Sisi Manusia Biar Runtuh Dan Orang Mendahkan Apa Ada Perlu Dilawan Ada Perlu Dibalas Apalagi Balasannya Luput Orang Yang Perlu Kepada Allah Kepada Perlu Harga Dirinya Di Sisi Manusia Tapi Kalau Orang Perlu Manusia Nah Ini Menjaga Diri Di Hadapan Manusia Jangan Sampai Rusak Namanya Karena Ini Bertuhan Kepada Manusia Ini Paling Takutan Harga Dirinya Hancur Dari Manusia Paling Takutan Kenapa Karena Usahanya Di Manusia Orang Nggak Nukar Lawan Aku Karena Aku Dianggap Orang Kada Bujur Jualan Aku Takutan Benar Ini Itu Karena Ini Bergantung Kepada Manusia Itu Orang Kada Jujur Sudah Kada Benar Orang Yang Benar Ialah Orang Yang Tidak Peduli Dengan Runtuhnya Harga Dirinya Pada Pandangan Makhluk Asal Ia Dapat Membaikkan Hatinya Dan Ia Tidak Suka Terhadap Penglihatan Manusia Kepada Amalan Amalannya Yang Baik Ini Kadang Ketujuk Artinya Kadang Senang Kalau Orang Mengetahui Kehebatan Amalannya Dan Ia Tidak Benci Bahwa Manusia Mengetahui Apa Jual Yang Jahat Daripada Perbuatannya Ini Karena Marah Lawan Orang Yang Tahu Keaipan Dirinya Karena Kebencian Terhadap Pertara Tersebut Adalah Sebagai Bukti Bahwa Ia Menghendaki Sesuatu Yang Lebih Daripada Harga Dirinya Yang Sebenarnya Maka Hal Yang Seperti Ini Bukan Termasuk Di Dalam Akhlak Para Siddiqin Jadi Ikhlas Itu Berkaitan Sekali Dengan Siddiq Ini Ikhlas Berkaitan Dengan Siddiq Bahkan Ada yang Mengatakan Bahwa Siddiq Lebih Daripada Ikhlas Setiap Ikhlas Belum Tentu Siddiq Setiap Siddiq Itu Pasti Ikhlas Ada yang Mengatakan Para Ulama Dengan Demikian Ya Orang Beribadah Memanyak Orang Beribadah Dengan Mengharapkan Ganjaran Surga Dari Allah Itu Ikhlas Ikhlas Tapi Ini Belum Sampai Kepada Derajat Siddiq Belum Sampai Kepada Derajat Siddiq Kalau Orang Siddiq Menjemah Pak Ini Beribadah Itu Semata Menelaikan Hak Kehambaannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkara Dibalas Allah Lawan Surga Dibalas Tuhan Lawan Apa Itu Kalian Urusannya Ini Sembah Yang Karena Ini Tugasku Sebagai Hamba Mengabdi Kepada Yang Menciptakan Aku Ada Mengharapkan Balasan Apa-apa Dari Allah Nah Itu Sudah Siddiq Ini Lebih Tinggi Daripada Ikhlas Di Sisi Seperti Itu Kita Baik Baik Masuk Surga Supaya Jangankan Neraka Sudah Sudah Ihlas Sudah Ihlas Tapi Belum Siddiq Lagi Siddiq Itu Orang Benar-benar Menjadi Hamba Benar-benar Menjadi Hamba Apa Setiap Dia Berbuat Dia Melakukan Kewajibannya Kepada Yang Menciptakannya Tespai Sampai Minêu Conference